Hai ada 27 titik akupunktur di meridian ginjal kali ini akan dilakukan tutorial salah satu titik di meridian ginjal yaitu titik ki3 kidney 3 Taishi yang artinya aliran yang besar bagaimana cara menemukan titik ki3 Taishi simak terus ya videonya Assalamualaikum sahabat akupunktur bagaimana kabarnya sehat ya dari gen ginjal berjalan dari kaki sisi media ke dadah dimulai dari telapak kaki yaitu titik ki1 Yongjuan muncul dari tepi bawah tuberusitas osnaficularis berjalan pada posterior maleulus medialis saat menuju ke posterior maleulus medialis akan melewati titik ki3 kidney 3 Taishi yang artinya aliran yang besar sebelum ke tutorial titik tersebut sahabat harus memahami anatomi tulang kaki otot tendon kaki karena penentuan titik ini berpatokan dengan anatomi secara kedokteran sehingga bisa menemukan lokasi dengan tepat perlu diketahui bahwa pada kaki sisi medial berjalan tiga meridian kaki yaitu meridian limpa meridian ginjal dan meridian hati dimana lokasi titiknya berdekatan itu sebabnya mengapa kita harus mengetahui patokan anatomi dengan baik agar bisa membedakan titik-titik di ketiga meridian tersebut perhatikan gambar berikut ini dilihat dari atas tampak gambar dorsum kaki atau bagian punggung kaki dari kaki kanan di sisi medial sebelah dalam adalah area lokasi titik-titik akupunktur meridian ini perhatikan ibu jari kaki atau jempol yang merupakan jari kaki terbesar diantara empat jari kaki lainnya ibu jari jari satu jari telunjuk jari kedua jari tengah jari ketiga jari manis jari keempat jari kelingking jari kelima anatomi kaki dimulai dari ujung distal adalah jari kaki atau tulang falang menuju ke proksimal bersambung dengan telapak kaki atau tulang metatarsal melalui persendian yaitu artikulasio metatarsu falangial lebih ke proksimal lagi ada tulang cuneiformis tulang navigularis dan talus di atas talus ada tulang tibia dan fibula ini adalah tulang tibia dan ini adalah tulang fibula yang merupakan kesatuan dari ekstremitas bawah atau bisa dikatakan sebagai bagian dari alat gerak bagian bawah tulang tibia dan tulang fibula menempel pada talus di mana tulang tibia berada di sisi medial dan tulang fibula berada di sisi lateral tubuh kedua tulang ini menempel pada talus dan diikat kuat oleh beberapa ligamen apa itu ligamen ligamen adalah jaringan berserati yang kuat dan tebal tetapi elastis yang berperan sebagai penghubung antar tulang di dalam tubuh bagian tulang tibia sisi medial yang menonjol ini dikenal sebagai mata kaki sisi medial secara medis disebut maleulus medialis ini adalah tulang kalkaneus dikenal sebagai tumit pada kalkaneus menempel tendon achilles apa itu tendon tendon adalah kumpulan jaringan ikat yang memiliki serat kuat yang berperan sebagai penghubung antara jaringan otot dan tulang tendon disebut juga sinau atau urat jaringan tendon mirip sekali ligamen dan fasia sebab terbentuk dari kolaken tendon achilles menghubungkan otot petis ketumit atau menghubungkan otot gastrocnemius ke kalkaneus dengan mengetahui anatomi maleulus medialis dan tendon achilles maka kita akan mudah menemukan titik ki3 kidney tiga taisi yang artinya aliran yang besar berikut ini tutorial cara mencari titik ki3 kidney tiga taisi titik ki3 kidney tiga taisi artinya aliran yang besar lokasinya di antara tendon achilles dan maleulus medialis setinggi bagian prominent dari maleulus medialis cara mencarinya satu cari ibu jari kaki fokuskan pada sisi medialnya ini adalah ibu jari kaki dan ini adalah sisi medialnya dua jari pergelangan kaki sisi medial jari bagian yang menonjol yang disebut mata kaki mata kaki mata kaki sisi medial inilah yang disebut maleulus medialis ini kaki sisi medial pada pergelangan kaki ada tonjolan mata kaki disebut maleulus medialis tiga setelah menemukan maleulus medialis raba ke belakang sampai ketemu tendon achilles diantara maleulus medialis dan tendon achilles teraba lekukan nah dilekukan inilah lokasi titik ki3 kidney tiga x3 chéri ini adalah maleulus medialis di tengah ini adalah malus COB Быleektra minش ini adalah memiliki titik ki3 kidney tiga taisi ini adalah maleulus medialis di tengah ini adalah prominent atau bagian yang menonjol dari mata kaki dan ini adalah tendon achilles lalu dari prominent tarik garis lurus ke belakang menuju tendon achilles akan teraba lekukan atau cekungan Nah, dilegukan inilah lokasi titik KI3 Taishi. Kalau ditekan, klien akan merasa ngilu. Penusukannya tegak lurus 0,3 sampai 1 Jun, merupakan titik Submeridian Ginjal, juga titik Yun Meridian Ginjal. Perhatikan bahwa lokasi titik KI3 Kidney 3 Taishi, yang artinya aliran yang besar, berdekatan dengan lokasi titik KI4 Kidney 4 Ta Chong, yang artinya lonceng yang besar, dan berdekatan juga dengan lokasi titik KI5 Kidney 5 Sui Jun, yang artinya sumber air. Sahabat bisa membedakannya setelah melihat video tutorial Meridian Ginjal part selanjutnya tentang titik KI4 Ta Chong dan titik KI5 Sui Jun. Bagaimana mudah ya mencarinya? Bagaimana dengan titik akupunktur Meridian Ginjal lainnya? Simak pada tutorial Meridian Ginjal part selanjutnya. Bila ada yang ingin didiskusikan, silakan menulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia ku sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya.